Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baytihi l-kiram Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Ila mu'asasah ta'limiyah kabun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Wa ahdina shirata al-mustakim Shirata al-ladhina an'amta alayhim Wa ayiril ma'udubi alayhim Wa ayiril ma'udubi alayhim Wa al-adhalin Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rizukani fahma Wa ja'alni min ibadika sholihin Kita membaca sholawat nari ya Allahumma salli salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illazi Tanhallu bihi lawqadu Tanfariju bihi l-kurabu Watuqadza bihi l-hawaiju Watu'nalu bihi r-raibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Biwajhihi l-karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhatin Wa nafasim Wa nafasim bi'adad Kuli ma'lu milak Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 3, makanan sehat Subtema 2, makanan sehat penting bagi tubuh Tujuan pembelajaran hari ini Yaitu siswa dapat menelaah keberagaman sosial masyarakat dengan benar Keberagaman sosial masyarakat Nah, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bineka Tunggal Ika Apa itu Bineka Tunggal Ika? Bineka Tunggal Ika artinya Berbeda-beda tetapi Satu juga Nah, walaupun Terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda Tetapi tetap satu Yaitu bangsa Indonesia Nah, perhatikan anak-anak Ini gambar apa? Nah, ini adalah Seseorang yang memakai pakaian adat Antar suku bangsa di Indonesia yang berbeda-beda Meskipun Ini Pakaian adatnya berbeda-beda Namun tetap satu Yaitu Indonesia Perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia Yaitu Perbedaan suku Bahasa Dan tradisi Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah Bahasa yang digunakan Nah, setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda dengan suku lain Kesukuan yang muncul biasa didengar dari logatnya Ucapan kata-katanya Tekanan bahasanya dan sebagainya Ciri lain yang mudah dikenali adalah Dari pakaian tradisional Atau pakaian daerah Nah, seperti pakaian adat Indonesia juga memiliki aneka ragam senjata tradisional Keaneka ragaman budaya Indonesia Tercermin pula dalam seni, tari, alat musik daerah, dan lagu daerah Kebudayaan suku bangsa Indonesia yang beragam itu disebut kebudayaan daerah Kita juga tidak boleh menganggap budaya daerah dari suku bangsa sendiri sebagai paling baik Ingatlah selalu binneka tunggal ika Berbeda-beda tetapi satu juga Nah, sekarang Butri akan membahas keberagaman lingkungan sekitar Yang pertama, keberagaman di lingkungan keluarga Kita bahas di lingkungan keluarga dulu ya Nah, di lingkungan rumah ada perbedaan jenis kelamin Warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, dan lain-lain Perbedaan tersebut merupakan karena Tuhan yang maha Esa yang harus kita syukuri Nah, misalkan di lingkungan rumah ya Contohnya Butria Misalkan dari warna kulitnya beda dengan ibu Nah, kalau Butria ini kan kulitnya sawo matang Kalau ibunya Butria Kulitnya warnanya putih Nah, kalau ayahnya Butria Itu kulitnya warnanya sama kayak Butria Nah, jadi di lingkungan keluarga itu ada keberagaman Yaitu contohnya warna kulit tadi Nah, selain perbedaan fisik yang dibawa sejak lahir Juga terdapat perbedaan lainnya Yaitu karakter atau sifat Jadi ada yang keras, ada yang halus, ada periang, dan lain-lain Nah, perbedaan yang terjadi di lingkungan keluarga Adalah perbedaan selera Ada yang suka membaca, menonton film, mendengarkan musik, dan lain-lain Dari segi makanan yang ada Ada yang suka manis, ada yang suka pedes Ada yang suka makanan gurih Terus ada juga yang tidak suka pedes Nah, semua itu merupakan keragaman di dalam lingkungan keluarga atau di rumah Nah, kalau tadi di lingkungan keluarga Sekarang kita akan bahas di lingkungan sekolah Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman Mereka memiliki perbedaan dengan kita Ada yang bertubuh gemuk, kurus Terus ada yang dari suku Jawa, Sunda, Papua, dan suku bangsa lain Kesukaan, teman-teman kita juga beragam Ada yang suka bermain bola Ada yang suka membaca Ada yang suka menari, dan lain-lain Nah, di sekolah ada juga keragaman karakter Yaitu ada yang pemalu Periang, humoris Pemarah, dan masih banyak keragaman lainnya di lingkungan sekolah Nah, kalau tadi di lingkungan sekolah Yang ketiga ini kita akan membahas di lingkungan masyarakat Kita tinggal di lingkungan masyarakat Masyarakat terdiri dari kumpulan keluarga Setiap keluarga memiliki karakter yang unik Hubungan dengan masyarakat harus dijaga dengan baik Hidup rukun dengan masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman Dengan tetangga kita harus rukun Menjalin hubungan baik Dan bekerja sama Setiap hari kita bergaul dengan tetangga Nah, anak-anak Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini ya Nah, keberagaman sosial masyarakat Nah, bangsa Indonesia memiliki semboyan Pinneka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda Tetapi satu juga Walaupun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda Tetapi tetap satu Yaitu bangsa Indonesia Perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia Yaitu ada perbedaan suku, bahasa, dan tradisi Nah, sekarang kita akan menyimpulkan keberagaman lingkungan sekitar Yang pertama, ada keberagaman di lingkungan keluarga Yang kedua, ada keberagaman di lingkungan sekolah Yang ketiga, ada keberagaman di lingkungan masyarakat Terima kasih atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pembelajaran